Saya sering bertanya-tanya, sungguhkah ada kemajuan di dalam filsafat Indonesia? Apakah ada filsafat di Indonesia itu pun juga suatu masalah yang sampai sekarang sepertinya tidak pernah jelas jawabannya? Dan mengapa para filsuf atau kalau katakanlah para penulis filsafat di Indonesia lebih banyak menulis tentang pengantar filsafat daripada buku pemikiran filsafatnya sendiri secara mandiri seperti itu? Nah di video ini saya akan mencoba mengulas hal-hal terkait dengan persoalan itu. Ada banyak ya buku pengantar filsafat di Indonesia ini Hampir semua buku yang ada di rak filsafat di toko buku itu hampir semuanya adalah pengantar filsafat Mulai dari apa itu filsafat secara umum, apa itu pemikiran kritis sampai dengan pengantar yang sifatnya spesifik terhadap bidang-bidang filsafat tertentu misalnya filsafat lingkungan, filsafat etika bisnis, filsafat epistemologi dan terutama filsafat pengetahuan karena ini satu domen kajian yang sebetulnya banyak dipakai atau banyak pembacanya karena selalu ada mata kuliah filsafat ilmu di setiap jurusan di universitas kita bukan hanya filsafat, jadi buku tema itu sangat laku sehingga bukunya pun menjadi sangat banyak pengantar filsafat ilmu itu Dominasi buku-buku pengantar filsafat ini membuat saya jengah untuk waktu yang cukup lama ya dari tahun 2008 itu saya melihat kita sudah sangat saturated dengan buku-buku pengantar kita itu sudah begitu jenuh disekuhi berbagai macam urayan pengantar tentang apa itu metafisika apa itu ontologi, filsafat pengetahuan dan seterusnya jadi pada tahun itu kemudian saya bercita-cita menulis satu buku yang bukan pengantar itu adalah buku pertama saya yaitu Imanency Transcendency tahun 2009 jadi buku itu ditulis salah satunya dengan motivasi mendobrak tatanan yang sudah terlanjur sebegitu baku waktu itu yaitu bawa filsafat sama dengan pengantar filsafat saya ingin mencoba suatu penulisan buku yang bukan pengantar filsafat artinya saya mencoba mendudukan perkaranya dengan asumsi bahwa pembaca itu sudah tahu filsafat sudah tahu, sudah membaca berbagai macam buku-buku filsafat sehingga kita bisa berdiskusi kita tidak harus mengajar jadi kalau mengajar itu kan elementer sekali orang belum tahu kemudian diajari kemudian tahu saya berangkat tidak dengan asumsi seperti itu tapi dari asumsi bahwa semua orang sudah tahu sudah bisa punya cara untuk tahu lewat internet, lewat macam-macam sehingga apa yang tersisa adalah kita berdiskusi tentang pengetahuan kita dalam hal filsafat nah itu adalah motivasi saya ketika menulis buku imanensi transgendensi tahun 2009 itu jadi menempatkan pembaca sebagai seorang yang sama-sehalnya seperti saya yang sama-sama mencintai filsafat sama-sama tidak puas dengan kondisi buku-buku pengantar yang ada dan mencoba mengangkat diskusinya jauh melampaui masalah pengantar tentang apa itu filsafat dan apa itu posmo, apa itu kritik kebudayaan dan seterusnya seperti itu usaha ini juga enggak sepenuhnya bisa dikatakan berhasil karena toh banyak ketika buku itu kemudian terbit kemudian buku selanjutnya juga tentang alat badiu, tentang materialisme dialektis yang sifatnya itu menguraikan, mengajukan satu tesis, satu argumen, argumen filsafat seperti itu kemudian orang banyak juga menanyakan hal-hal yang elementer sehingga akhirnya terpaksa saya menulis kembali masalah-masalah pengantar filsafat lagi jadi kembali ke hal yang sebetulnya mau saya persoalkan di awal jadi soal pengantar filsafat itu sebetulnya agak aneh ya kenapa orang masih membutuhkan pengantar filsafat di era yang sudah serba digital sekarang ini kan orang bisa aja tinggal browsing di Wikipedia untuk tahu tentang apa itu platonisme, apa itu sejarah filsafat, dan seterusnya orang juga tinggal kalau mau agak serius sedikit masuk ke Plato Stanford itu satu kanal publikasi filsafat dengan artikel encyklopedis yang sifatnya itu lebih akademik daripada Wikipedia dan bisa kita kutip untuk keperluan akademik, kalau Wikipedia kan tidak bisa karena itu nggak jelas siapa yang nulis kan sedangkan kalau Plato Stanford itu ada penulisnya jelas dan itu bisa diakses gratis oleh semua orang sehingga sebetulnya ketika orang ingin tahu apa itu filsafat itu sebetulnya langsung bisa dijawab dengan referensi ke bacaan-bacaan yang terjadi di portal atau kanal seperti itu gitu sehingga buku pengantar filsafat itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi disajikan ya kecuali kalau kita tidak bisa bahasa Inggris sehingga kita kesulitan mengakses itu tapi itu pun sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan adanya Google Translate kan Google Translate sekarang sudah sangat canggih kita bisa meng-copy-paste teks dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam mutu terjemahan yang kurang lebih oke lah ya bisa dipakai untuk kita belajar gitu jadi sebenarnya nggak ada alasan kenapa orang masih membutuhkan pengantar gitu pengantar itu tentu saja berguna ya karena dia memberikan orientasi awal bagi awam untuk tahu duduk perkara filsafat tetapi kalau seterus-menerus dipasok dengan bacaan pengantar maka kita lama-kelamaan akan mengira bahwa filsafat itu adalah apa yang ditulis di dalam pengantar gitu jadi ada semacam resiko menciutkan filsafat menjadi apa yang tertera dalam buku-buku yang sifatnya populer itu ilusi ini sempat saya terima dulu waktu SMA ya ketika saya suka filsafat, saya belajar filsafat dari bukunya Burton, bukunya Francisco Budiardiman, dan seterusnya saya mengira bahwa itulah filsafat saya mencapai kesimpulan bahwa dengan mempelajari bukunya Francisco Budiardiman, bukunya Case Bertens, bukunya Simon Petrus Lili Cahyadi saya sudah mengerti filsafat betapa kelirunya saya ketika kemudian saya berhadapan dengan teks filsafat langsung ketika kuliah dan melihat oh ternyata ini jauh lebih kompleks, jauh lebih asik daripada apa yang diuraikan di dalam buku-buku pengantar itu jadi sebetulnya buku pengantar itu berguna dalam arti mengantar kita masuk ke topik filsafat tetapi tidak cukup ya kita harus beranjak masuk ke dalam teks itu sendiri teks filsafat di jurnal, di buku-buku yang ditulis para filsuf, dan seterusnya nah problemnya khusus di Indonesia adalah literatur kita, kepustakaan kita dalam hal filsafat itu hampir seluruhnya isinya pengantar saya berani taruhan kalau hari ini saya berangkat ke Gramedia saya melihat buku-buku di rak filsafat di sana, kalaupun masih ada raknya ya karena rak filsafat dewasa ini semakin tergusur, akhirnya dulu sempat digabung dengan psikologi kemudian digabung dengan pelajaran agama terus terakhir kayaknya hilang sama sekali tapi di beberapa toko buku masih ada dan kita coba datang ke toko buku seperti itu dan melihat buku filsafat yang ada, isinya pasti kalau nggak terjemahan ya pengantar kalau ditulis oleh orang Indonesia sendiri biasanya pengantar bahkan ini berlaku juga untuk teks filsafat yang merupakan hasil dari produk akademik artinya skripsi, tesis, disertasi doktoral gitu nah bahkan dalam tingkat S2 dan S3 pun yang ditulis itu pengantar itu bukan itu menurut saya sesuatu yang memperhatinkan sih sebetulnya kita bisa mencontohkan mengibaratkannya dengan misalnya buku-buku seni rupa ya nah andaikan kalau misalnya buku-buku seni rupa yang ada di toko buku itu adalah buku-buku pelajaran menggambar ya pengantar komposisi, pengantar membuat sketsa dan seterusnya nah itulah filsafat di Indonesia dalam konteks perbukuan ya isinya adalah buku-buku tentang teknik menggambar yang bagus gitu kita tahu sebetulnya bahwa buku-buku seni rupa di kita kan jauh meninggalkan urusan-urusan teknis soal pelajaran menggambar kan sebetulnya sudah masuk ke level wacana kan kritik atas karya, atas pemikiran di dalam karya dan seterusnya jadi buku-buku seni rupa kita jauh lebih advance sementara filsafat masih teknik menggambar itu tadi nah pertanyaannya adalah mengapa ya mengapa seperti ini, mengapa selalu kita hanya bisa menghasilkan buku pengantar gitu mengapa tidak ada buku yang menguraikan pemikiran dari si penulisnya itu secara mandiri gitu saya hadir dengan pemikiran saya ini posisi pemikiran saya ada dasarnya A, B, C, D, E, teks berbagai macam itu dan mari kita berdebat dengan itu gitu jadi yang seperti itu, sepertinya jarang ya itu bisa dilihat antara dua hal ya yang satu ada semacam kerendah hatian memang bahwa kita belum layak lah disebut-beresuf ya pemikiran kita cuma masih baru segini tapi di sisi lain juga ada semacam kemalasan sih kemalasan untuk ya udahlah yang ada kan orang kan maunya juga buku-buku yang gampang kan yaudah bikin pengantar gitu dan itu pun yang laku ya kira-kira seperti itu buku-buku yang rumit nggak akan laku gitu sebenarnya agak malu-maluin sih kondisi yang ada sekarang ini dalam konteks filsafat itu kalau kita bandingkan dengan disiplin ilmu yang lain ya kita tahu tadi contohnya seni rupa bukunya sudah isinya kritik karya kritik pemikiran di sastra juga sama di berbagai cabang ilmu yang lain juga sama jadi sudah masuk ke perdebatan yang sifatnya sangat-sangat teknis sangat-sangat detil tentang suatu hal dan sifatnya bisa mengelaborasi muncul para pemikir tentang kebudayaan tentang seni rupa tentang sastra yang kalibernya itu bahkan bisa masuk ke tataran nasional atau regional seperti itu sementara kalau di filsafat itu perbedaan antara seorang yang mendalami filsafat pada tingkat kuliah itu tuh gak terlalu jauh beda dengan pemahaman yang dicapai oleh orang-orang yang belajar sendiri secara otodidak mungkin yang kita butuhkan juga adalah suatu kesiapan untuk tidak dimengerti ya artinya buku-buku filsafat yang sifatnya pengantar itu kan ditulis dengan ambisi untuk dimengerti tujuan utamanya adalah mudah diterima pembaca mudah dipahami dan seterusnya kalau perlu dengan mengencerkan berbagai macam problem filsafat menjadi hal yang sangat-sangat cewer lah sangat encer seperti itu nah tapi tantangan kita jangan-jangan adalah berani untuk memang tidak dimengerti jadi ya oke gak apa-apa gak dimengerti tapi habis ini silahkan kita diskusi lebih jauh maka kita akan sama-sama sampai kepada pengertian harusnya kan seperti itu ya artinya buku filsafat itu mestinya ditulis dengan kesadaran untuk memposisikan pembaca sebagai orang yang punya cara sendiri untuk mencapai pengetahuan dan bisa ikut dalam diskusi yang sifatnya setara dengan kita kita tidak harus memposisikan penulis filsafat itu sebagai seorang yang lebih tahu daripada pembaca mengajari tentang apapun hal dengan cara yang sangat mudah dengan jembatan keledai dan seterusnya dan dengan kata lain menganggap bahwa pembaca itu bodoh gitu hanya bisa mengerti pengantar gitu harusnya kita beranjak dari asumsi itu meninggalkan asumsi itu masuk ke dalam satu asumsi baru bahwa kita ini sama-sama orang yang mau berdiskusi silahkan kalau mau ada informasi yang mau dilengkapi sehingga kita bisa berdiskusi ya silahkan cari atau silahkan berdiskusi sehingga kita bisa masuk ke dalam wacana yang sifatnya lebih advance daripada sekedar mengulang apa yang dikatakan di dalam buku-buku pengantar ukuran bagi kemajuan di dalam filsafat tentunya adalah sejauh mana perdebatan kita berkembang ya dan perdebatannya tidak akan berkembang kalau kita selamanya berhenti dalam dunia tulis-menulis dan membaca pengantar karena itu kan berarti kan menyiapkan dasar ya nah kalau menyiapkan dasar terus gak membangun-membangunan berarti ya gak ada kemajuan istilah kan dibuatkan satu fondasi terus besoknya diganti fondasinya dicat warna hijau dicat lagi warna merah dicat lagi warna kuning itu gak membangun itu namanya inilah kondisi filsafat di Indonesia perkara mengecat bangunan itu mendingan nanti aja setelah bangunannya jadi jadi jangan mengulang-ulang ngecat hal yang sama gitu menurut saya makanya dalam arti itu lebih baik kita tinggalkan penulisan pengantar masuk ke penulisan yang sifatnya memang argumentatif nah dari situ barulah kemudian sambil jalan sambil diproduksi pengantar baru yang sifatnya kontekstual terhadap perkembangan yang ada kalau gak ada perkembangan berarti ngapain ditulis buku pengantar kan gitu jadi satu-satunya cara memajukan filsafat di Indonesia ya adalah dengan berhenti menulis pengantar filsafat dan mulai menulis buku yang sifatnya berargumen mengajukan satu tesis pemikiran yang kemudian di diperdebatkan dengan buku yang lain dan kemudian beranjak menulis satu tesis yang lebih baru yang mengatasi perdebatan yang ada dan seterusnya jadi dialektika pemikiran bekerja dengan cara seperti itu ya sebetulnya belakang ini sekitar 20 tahun terakhir katakanlah seperti itu mulai muncul buku-buku filsafat yang bukan pengantar ya di Indonesia ini misalnya adalah buku-buku yang diterbitkan di Jogja penerbit Jogja misalnya Cantrik Pustaka atau Aurora gitu itu adalah buku penerbit buku yang menerbitkan filsafat buku-buku filsafat yang bukan pengantar contohnya adalah suatu buku yang ditulis oleh Muhammad Al-Fayyad berjudul filsafat negasi itu adalah suatu buku yang orisinal jadi artinya memuat satu argumen yang yang merupakan hasil pemikiran dari si penulisnya yang bukan hanya sekedar pengantar pada topik-topik filsafat jadi si penulisnya ini si Muhammad Al-Fayyad ini menguraikan satu tesis-tesis di dalam buku itu yang bersifat orisinal gitu dan itu suatu kemajuan dalam filsafat Indonesia contoh lainnya adalah buku yang ditulis oleh Hiskia Yosi Polimpung yang judulnya adalah Ontoantropologi jadi membahas tentang kritik terhadap Quentin Measu dengan perspektif lakanian jadi disitu walaupun mengulas pemikiran seorang tokoh filsafat Quentin Measu dalam hal ini tetapi disana kelihatan ada usaha untuk berpikir secara mandiri maksudnya menegaskan posisi sendiri terhadap pemikiran yang ada dan bukan hanya menguraikan ulang pemikiran dari si Measu itu jadi itu adalah juga satu usaha dari dari filsafat terkini di Indonesia yang mencoba keluar dari bingkai yang ditetapkan oleh industri filsafat di Indonesia katakanlah semacam itu jadi buku-buku pengantar yang tidak ada habisnya itu usaha yang sebetulnya sudah mulai muncul sekitar 10-20 tahun belakangan ini dan harapannya di tahun-tahun mendatang karya-karya seperti itu akan semakin banyak sehingga kita betul-betul bisa bicara tentang filsafat atau tradisi filsafat di Indonesia dan bukan hanya tradisi pengantar filsafat terima kasih 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 terima kasih